oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya jadi beberapa minggu ini memang pekerjaan saya banyak kerja sendiri dan masih bisa ngambil video atau dan juga ngambil pekerjaan bertilan ya maksudnya pekerjaan bertilan itu pekerjaan sampingan dan seperti deko pelek terus deko beberapa panel-panel kecil yang kayaknya bisa diambil kerja cepat motor baru kan masih peleknya masih enak kan di untuk digit jadi untuk warnanya saya aplikasikan disini permintaan dari customer Nardugre dengan kode 9483 jadi saya ambil videonya hanya pada ketika aplikasi lembayungnya saja kemudian kita tipa dengan lembayung violet atau kodenya PL9200 ya 9200 misalkan teman-teman untuk cari Nardugre nya susah misalkan mau ngopro sendiri kan dulu sempat saya bahas juga ya misalkan pengennya nimbak pakai spray gun konvensional misalkan jadi putih tambah warna hitam atau ada juga kemarin pelanggan kita yang unik-uniknya begini jadi berhubung Nardugre nya yang stok saya untuk jualan itu enggak ada jadi dari primer grey 9120 atau epoxy yang warna abu-abu itu ditimpa dengan lembayung 9200 lembayungnya agak tebal itu hasilnya juga bagus karena warna Nardugre itu mirip-mirip dengan warna epoxy ya Nardugre kan kodenya 93 eh maaf 9483 kalau primernya 9120 atau epoxy nya 9120 untuk Nardugre sendiri bintangnya bintang 2 kalau nggak salah bintang 2 dan untuk lembayung violetnya bintangnya bintang 1 jadi harganya lebih murah sedikit untuk warna lembayung violetnya bagi teman-teman yang mungkin penasaran silahkan coba aja jadi pelet kita amplas dengan mungkin 400 kemudian kita epoxy primer 9120 timpa langsung dengan warna lembayung asal epoksinya sudah licin mulus enggak jeruannya enggak terlalu gede itu bisa menghasilkan warna yang mirip banget dengan Nardugre asal lembayungnya agak tebal ya karena kita tahu sendiri kalau Epoxy itu kan dia memiliki sedikit rungga beda dengan deskut berikutnya juga ada juga pekerjaan ya ini bukan tambahan lah tambahan jadi dari Platnom Eco Platnomer stop lamp lampu belakang itu customer kita pengennya disemuk dan aku males untuk membuat cat yang kita tembakkan dengan sepergaan kompensional jadi berhubung ada stok sisa dari cat Keditun Black dan kode 9304 ya langsung kita tembakkan saja pada stop lamp belakangnya caranya gampang banget tinggal skot lampnya kita cuci bersih terus kita amplas dengan amplas 1000 kemudian aplikasikan Keditun Black 9304 setelah ya ketebalannya kita ingini misalkan satu lapis terus kurang gelap ya kita tambah ini saya nyemprot sampai kalau nggak salah dua lapis kemarin dua lapis ternyata ketika kita rem lampunya itu masih terang banget kemudian baru kita lapis dengan clear code jadi pekerjaan kita cukup simpel dan pekerjaan perintilan-perintilan seperti gini ya bisa untuk bayar listrik mungkin beli rokok dan sebagainya ini berkat ditolong premium ya jadi ditolong banget si sajet yang kemarin kemarin itu masih bisa dipakai untuk pelek ini pelek ini dasarnya hitam baru kita timpa dengan syralik blue syralik blue es ya kemudian kita timpa tipis lagi dengan warna mutiara violet seperti halnya pada peleng itu jadi dasar hitam syralik birunya tipis baru mutiara violet jadi kalau terlihat tampak dari samping dia dari kejauhan masih terlihat ada bias-bias ungunya tapi kalau kita dekati atau dari tampak depan baru kelihatan warna apa itu namanya syralik birunya jadi masih main set mutiara dan syralik yang kita kombinasikan seperti gini warnanya jadi pekerjaan kita jadi cukup simpel banget enggak ribet-ribet pakai diton premium ya mau pakai clear-cut dua komponen clear-cut satu komponen teman-teman tetap bisa ngerjakan berikutnya di minggu yang lalu ini sebenarnya juga sudah videonya sudah agak lama tapi tak simpen jadi ada pekerjaan full set unit motor enmec kemarin dasarnya itu putih putihnya kita kebetulan disitu pakai cat piu memang kan untuk dasar putihnya kemudian untuk warna lembayungnya atau warna mutiara nya kita aplikasikan warna lagi-lagi PL9200 atau lembayung violet diatasnya cat dasar warna putih piunya dan hasilnya setelah jadi yuk kurang lebih lembayungnya miripnya dan kebetulan memang enmec yang saya kerjakan ini enmec yang old dengan kondisi dashboardnya sudah memang agak kusam-kusam jadi sekalian saja saya tembak dashboard coating pada bagian panel bodi kasarnya dan jadinya seperti gini ini misalkan teman-teman pengen coba eksperimen nggak apa-apa di tahun premium di clear dua komponen aman saja di video yang kemarin ada yang tanya untuk nge-review peleng untuk nge-review peleng dengan hasil warna seperti gini cat yang dipakai apa nah disini saya pakai cat atlantis blue 9295 di tahun premium atlantis blue ini sama halnya birunya yamaha orisinalnya yamah yang warna dur metalik seperti r15 terus meking pokoknya varian birunya yamaha itu kalau di tahun premium kan atlantis blue kemudian kita timah dengan lembayung violet lagi diatasnya jadinya seperti gini keren ternyata misalkan teman-teman untuk cari warna atlantis blue nya enggak ada di toko sekitar teman-teman misalkan terus adanya cuman stok yang cat yang diaplikasi dengan dengan seperegan konvensional biasa cari aja yamaha blue warnanya mirip banget kemudian ditimpa dengan diton premium lembayung PL 9 200 hasilnya kurang lebih sama sama-sama bagus apalagi kalau malam ya kelihatan seperti ada biru ada ungunya jika kena terkena sinar matahari oke sekian mudah-mudahan dan video ini ada manfaatnya dan ada apa yuk istilahnya ya dalam segala kondisi kalau kita pekerjaan banyak itu yuk tetap bisa aja nyambi pertelan-pertelan asal kita sudah punya cat yang redimi tinggal kalau kita tembak seperti hanya di toko cukup gampang banget enggak ribet di clear kudu dengan kiru dua komponen aman dah oke sekian dari saya sampai ketemu dengan video selanjutnya esok kalau nggak salah kita apa itu mana dulu ini ya kebanyakan no edit video yang mau saya edit mana dulu yang mau kita pos ya kalau nggak nginja flokut mungkin mungkin ini ngoplos warna honda black metallic caranya bagaimana karena banyak tanya ngoplos warna black metallicnya honda variannya honda bagaimana coba kita bahas aja di uploadan selanjutnya oke sampai ketemu dengan video selanjutnya cair mana ini ini lounyu mas ini tapi ya berhubung nah ini lounyu liat hai 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 selamat menikmati